Intro Ya, keberhasilan Leo Messi untuk membawa Argentina juara Copa America di usia 34 tahun dengan penampilan yang spektakuler Ketika berhasil menjadi pemain terbaik di turnamen dengan catatan 4 gol dan 5 hasis yang ia tunjukkan di sepanjang kompetisi Membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimanakah Messi melakukannya Ia seolah tak pernah mengalami penurunan Dan sebaliknya, konsistensi yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun jelas mengagumkan Hal yang kemudian dipercaya Charles Puyol Jika Messi bisa terus bermain di level tertinggi paling tidak selama 4 musim ke depan Ya, di usia yang sudah tak muda lagi, sosok Leo Messi memang mulai meninggalkan gaya bermainnya yang terdahulu Jika sebelumnya Messi muda bisa melewati 4 hingga 5 pemain sesering mungkin dalam sebuah pertandingan Gaya bermain individunya itu nampaknya mulai ia tinggalkan Ia mulai bermain untuk tim Dia yang lebih banyak menyukai bola kepada rekan-rekannya di lini depan Dan itu mengapa kita sering melihat Messi bisa menciptakan begitu banyak kasih seperti yang Ia lakukan di beberapa musim ke belakang Baik bersama Barcelona ataupun Argentina Meski di sisi lain, turan golnya juga tak bisa dikatakan habis saat gelar top score La Liga dan Copa America masih menjadi miliknya Ya, masih berada di level terbaiknya Mungkin itulah kata paling tepat menggambarkan apa yang telah dilakukan Messi saat ini di lapangan Yang membuktikan mengapa ia masih yang terbaik Kelihat saja musim lalu, meski Barcelona tak bermain dalam kondisi top performa Aksi individu Messi tak bisa dikatakan serupa Sisi magic-nya seringkali membuat orang terkagum-kagum dengan aksinya Dan hal itulah yang berhasil dibuktikan Messi ketika 38 gol dan 14 asis Berhasil diciptakan bersama squad Barcelona di semua kompetisi musim lalu Ya, apa yang ditunjukkan Messi bersama Barcelona tersebut Selanjutnya berhasil ia tunjukkan bersama Argentina Bahkan seolah menjadi puncak dari segelanya Bermain bersama squad Argentina di Copa America Ia berhasil mencuri perhatian dengan performa epicnya di lapangan Ia membangun dan menjadi kunci serangan Menciptakan gol, dimana gelar top score dan pemain terbaik Berhasil dilengkapi dengan trofi Copa yang telah ia impikan selama ini Bermain bersama, bukan apa yang kita bilang, Bermain bersama For Molina, here's Lina Messi on the ball, what a move past one Oh wow, that's a misplay ball package, Lina Messi They're both standing over it Messi will hook this in, it's a header knockdown, the rebound is missed Nukolas Gonzalez there as Golinde Messi makes no mistake in the bottom corner 74th career goal for his country Ya, apa yang ditunjukkan dan telah diraih Messi di tahun 2021 itulah Yang selanjutnya membuat namanya difavoritkan bisa mereglar Ballon d'Or Untuk ketujuh kalinya tahun ini, sejauh ini Rasanya tidak ada pemain yang tampil di performa sebaik Messi Dan hal itulah yang dibuktikan ketika media-media seperti Goal.com Hingga situs taruhan Betfair menempatkan nama Messi menjadi favorit utama Untuk mereglar Ballon d'Or, tell me Ya, melihat apa yang telah ditunjukkan Messi hingga saat ini Mantan captain sekaligus salah satu legenda paling dihormati di Barcelona, Charles Puyol Penilai jika Messi masih bisa bermain dengan kondisi terbaiknya paling tidak Hingga 4 musim lagi Dan hal itulah yang jelas bisa memberikan kesempatan Messi untuk terus memenangi Ballon d'Or Dan paling tidak, 4 lagi untuk Messi bisa menjadi Ballon d'Or ke-10 Untuk pemain dengan jersey nomor 10 Dia sekarang berusia 34 tahun dan harus merawat dirinya Dia mempunyai motivasi dan bersemangat Saya pikir dia memiliki 3 atau 4 tahun lagi di level ini Jika dia cukup beruntung, tidak mengalami cintara besar dan Terus bermain dengan keinginan yang sama untuk meningkatkan diri dan terus menang Dia saat ini adalah pemain yang sangat lengkap Dia dapat mengatur ritme permainan Mencetakul tendangan bebas maupun langsung dan memberikan asis Dia melakukan segalanya secara praktis Ucap Charles Puyol dikutip dari Islam Ya, sementara itu Melihat performa pik yang terus ditunjukkan Messi Barcelona baru-baru ini dilaporkan telah mendapatkan kesepakatan baru dengan bintang Argentina mereka tersebut Berlapuran dari diari U Sport Messi telah bersedia menerima potongan gaji sebesar 50% Dengan durasi kontrak sepanjang 5 musim Dimana paling tidak, itu akan membuatnya bertahan di Barcelona hingga tahun 2026 Ya, jadi itulah alasan mengapa Messi terus berkembang Adaptif dan konsisten Bisa bermain dalam jangka waktu yang panjang Dan Barcelona memberikan kepercayaan itu dengan kontrak selama 5 musim ke depan